Nah, jadi apa yang dimaksud dari batin dan faktor-faktor mental ini, itu boleh slide-nya di-share ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan diri kita, kita sebagai makhluk manusia, kita lihat bahwa kita ada punya jasmani dan kita juga punya rohani. Nah, jasmani ini kita bagi menjadi beberapa elemen sebenarnya. Jadi, bagi teman-teman di sini yang kenal dengan istilah from dust till dust, dari debu kembali menjadi debu. Maksudnya itu adalah satu simbol betapa bahwa tubuh fisik dari manusia itu terdiri esensinya dari tanah, air, udara, panas, dan api. Oh, api sama panas sama ya. Udara, biasanya ini tergantung percaya yang mana ya. Kalau yang Chinese, biasanya ada logamnya gitu ya. Tergantung feng shui. Terus kalau yang Tibet, nanti dia bilang di sini ada kayu dan sebagainya. Jadi, lima elemen yang kita kenal, lima elemen dasar itu membentuk jasmani. Nah, kalau misalnya kita bayangkan di batin, makanya di Buddhis dibelah lagi. Yang namanya batin itu ada batin utama dan faktor mentalnya. Nah, seperti apa posisi batin dan faktor mental ini? Nah, teman-teman bisa lihat di presentasinya. Mungkin tolong bisa di-share presentasinya. Oh, belum kelihatan ya? Iya. Udah, tadi kayaknya mungkin karena putus. Jadi, kita lihat di, apa namanya, di presentasi ini. Aku pengen kasih lihat ke teman-teman. Jadi, sebelum kita masuk ke batin faktor mentalnya itu, aku pengen lihat ada satu penelitian, ya, dilakukan di tahun 2016. Dan ini sudah dimasukkan ke dalam jurnal yang di dalam bidang neuroscientist itu sangat terkenal. Yaitu adalah Proceedings of the National Academy of Sciences. Jadi, dia bilang di penelitian ini, dia meneliti 1.400 otak manusia. Nah, dan di situ dilihat bahwa apakah antara perempuan dan laki-laki itu fungsi otaknya berbeda. Karena mungkin di sini kita berpikir segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu asalnya dari pikiran. Dan mungkin banyak teman-teman di sini berpikir ketika dibilang batin itu adalah otak. Bukan. Tapi secara umum, orang berpikirnya demikian. Orang berpikirnya batin itu adalah otak. Otak itu dari mana? Dari saraf, dari batang otak, ataupun dari otak kita. Nah, tapi di sini saya ingin memperlihatkan ada dua hal nantinya ya. Jadi, misalnya pertama dulu apakah perempuan dan laki-laki punya cara otak yang berbeda gitu. Nah, di sini dia bilang di jurnalnya bahwa kalau dilihat secara struktur, laki-laki dan perempuan itu memiliki otak yang sama. Tapi secara fungsi, dia berbeda itu bukan karena si perempuannya lebih inferior ketimbang yang laki-laki. Atau sebaliknya laki-laki sering dianggap, misalnya let's say di sini tantangannya tidak bisa multitasking seperti perempuan. Nah, itu kenapa bisa ada perbedaan? Apakah kita diciptakan memang dari sononya begitu? Seperti itu ya. Nah, tapi kalau secara saintis, bisa dibuktikan bahwa sebenarnya ada fungsi hormon yang berbeda. Jadi, otak kita dipengaruhi lebih dalam lagi itu adalah hormon. Jadi, otak is not the answer. Oke, berarti jawabannya sekarang apakah hormon? Gitu kan? Oke, kita cek hormonnya. Next-nya. Nah, ini guys. Ini otak yang sudah dipengaruhi oleh hormon. Saya mau cek dulu. Teman-teman di sini 17 ke atas semua kan ya? Ada yang 17 ke bawah kah? Gak ada kan ya? Saya yakin sih gak ada. Priti ini berapa nih Priti? Sudah 21 kok kah? Oh, 21. Berarti sudah bisa coblos Donald Trump ya. Nah, oke. Kita lihat ya. Ini apa yang kita percayai. Dan ini apa yang kita berusaha memaknai hal-hal yang terjadi pada diri kita. Misalnya yang kiri. Oke. Yang bagi yang kaum hawa nih ya. Coba lihat di situ. Nah, itu ada shopping loop. Nah, ini adalah hormon yang memikirkan ini Shopee jam berapa ya. Itu bisa, saya bisa dapat diskon. Ini apa, Tokopedia. Terus nanti tiba-tiba ada cering, Tokopedia. Nah, itu udah mulai ketahuan lagi belanja apa gitu. Terus di kiri yang bagian bawahnya itu musical and sitcoms. Nah, ini yang membuat kita berderai-derai menonton film Korea. Girls. Ya. Musical and sitcoms. Itu jadi ada part of our brain. Itu dipengaruhi oleh musical sitcoms. Dan dia akhirnya mempengaruhi kita menciptakan fantasy. Ini kan ada nih fantasy nih. Ya kan? Nah. Terus ada juga gossip loop. Nah, ini pasti dikenal ya girls. Gossip loop. Dan yang di tengah nih mystery moods and behavior. Ini yang menyebabkan para laki-laki selalu bingung. Ini maksudnya apa ya? Oh, poik ini. Maksudnya apa sih? Kamu baik-baik aja. Iya, saya baik-baik aja. Benar, iya. Saya benar baik-baik aja. Padahal enggak. Semakin dia jawab, enggak, saya baik-baik aja. Itu semakin ada apa-apanya. Ini kalau para laki-laki saya kasih tips. Tipsnya apa? Kasih dia coklat. Kasih dia coklat. Nah, ini baru dia bisa, bisa, yang lain-lain ini bisa terpengaruhi. Bisa, bisa, bisa terpengaruhi. Nah, yang di dekat batang otak ini cringes and cravings. Ini maksudnya kalau dia mau sesuatu itu, oh my God. Tidak bisa ditahan. Terus bad hair days. Ini sama ya kita ya. Misalnya ada satu dua lai, aja lagi nungkering, cungkering ke atas itu, kita kesel banget ya. Terus misalnya poni lempar kiri, tidak bisa. Kita lagi mau ke kanan, maka dia agak sedikit angkat. Itu kita kesel banget ya. So, we have this bad hair day. Terus ada maternal urges and weddings. Itu yang menyebabkan para perempuan itu punya fantasy of the weddings. Dia bisa membayangkan apa, seperti apa itu pernikahan yang akan terjadi. Nah, dia sudah punya standarnya. Nah, jadi para laki-laki itu kalau kalian, mereka, kalau tanya mereka mau seperti itu, oh banyak gitu. Nah, jadi ini yang harus di, ini, again, kasih dia coklat ya. Nah, saya pengen clarify dulu nih nanti ya, tapi nanti. Nah, terus yang di kanan kita ada male brain. Nah, itu lucu nih. Ini ada job staff ya, itu terus ada komputer. Nah, ini komputer ya, itu hal-hal yang teh, gadget, motor, mobil, technical stuff. Ya, hal-hal teknis ya. Nanti aquarium, nanti tiba-tiba aquascape, nanti tiba-tiba dia motor gede, nanti tiba-tiba komputer, handphone, Samsung, iPhone 12. Nah, itu tanya ke cowok manapun, dia tahu the latest, apa namanya, tanya mobil sama tanya handphone. Itu pasti dia tahu. Terus jawab staff. Nah, terus ada yang lucu nih, lame excuses Glenn. Itu yang ditanya, kamu lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain? Lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain? Kok gitu sih? Kok jawabnya kayak gitu? Beneran gak ngapa-ngapain? Nah, kan kayak gitu ya, bedanya. Beneran dia gak ngapa-ngapain, it's a lame excuses Glenn. So, he cannot, dia gak bisa kasih alasan yang lain, ya gue gak ngapa-ngapain, gitu. And that's it. Tapi kan bagi yang perempuan, kok gitu sih, kok lu gak mau cerita sih sama aku, gitu. Enggak, emang gak ngapa-ngapain, otaknya kosong, gitu. Nah, jadi, terus ini ada beer lobe. Nah, ini biasanya dari lame excuses, terus dimarah-marahi nama perempuan, dia stress, dan akhirnya dia pergi ke bar, misalnya. Ini kan ya, western ya. Kalau kita mungkin ngeteh, ngindomi, ngerokok. Ya, biasanya gitu. Nah, ini lucu yang dibawah nih. Getting lost, but not admitting it. Nah, bener kan? Misalnya ya, kalau cewek dia lost, tersesat, The first thing that she will do adalah nanya orang, oke. Tapi kalau laki-laki, oke, saya tanya kaum laki-laki di sini, mau gak nanya? No, jawabannya enggak. Sorry ya, saya, I can't figure it out my own way. Saya bisa cari jalan saya sendiri. Nah, itu ada hormonnya tertentu yang di bawah ini. Lame excuses, apa, getting lost. Terus, movies with explosion and babes. Nah, ini maksudnya, filmnya kan, film-filmnya beda ya. Mesti, rata-rata laki-laki maunya filmnya yang action. Meskipun enggak semua orang seperti itu, tapi rata-rata seperti itu. Terus, di atasnya ada sedikit ball and sports. Ya kan? Nah, yang paling tengah ini, guys. Saya udah peringatkan ya, ini kan 17 plus-plus ya. Semuanya udah dewasa ya. Jadi, ini kayaknya udah harus lebih terbuka. Bahwa ini ya. Nah, saya pengen tanya dan survei, kurang lebih benar enggak gambarannya seperti ini? Ke peserta ya. Yang setuju bilang, ada yang tidak setuju dengan hal ini? Atau dibalik agree? Agree? Oke. Mbak Teresia agree. Tadi, Kak Septia, nama kau Victor, sama kau Ardianto gimana? Sama Kak Gusti? Council of Men approves. Oke. Approves ya. Benar kan? Agree kan? Yes. It's true. Nah, kenapa petanya seperti ini? Nah, itu ada namanya hormonal environment. Oke. Nah, hormonal environment itu di next slide-nya, please. Jadi, about hormones. Banyak hormones. Aku mempelajari beberapa hormone. Tapi, yang paling penting di sini yang regulates reproduction, yang mempengaruhi banyak hal tadi. Petanya bisa seperti itu karena ada tiga. Ada progesteron, estrogen, dan testosteron. Nah, jadi, both male and female punya hormon ini, tapi kadarnya berbeda. Ya, kalau cowok, laki-laki biasanya testosteronnya yang banyak. Tapi, you do have progress dan estrogen. Nah, sedangkan perempuan, progress dan estrogennya mendominasi. Testosteronnya kecil sekali. Nah, secara gamblang, kalau misalnya mau dibilang bagaimana mengatasi permasalahan Anda atau kita secara manusia, sekuler, ya. Kita bilangnya kadar seimbang, balance life, kedua hormonnya, healthy life, konsumsi makanan bernutrisi, dan rutin berolahraga, apalagi di masa pandemi ini, ya. Jadi, semuanya itu satu padu dan menjadi healthy life. Oke. Nah, makanya aku bagi di sini dua. Mungkin teman-teman bagi yang sudah pernah baca. Ada yang namanya hormone of happiness, happiness hormones, dan ada yang namanya unhappiness hormones. Jadi, happiness hormones itu terkenal dengan etso. Aku menganggilnya seperti itu. Etso itu kepanjangannya endorfin, dopamine, serotonin, exoxytocin, ya. Endorfin itu ketika you are running and you gain, apa yang namanya, marathon rush, kepuasan ketika, setelah berkeringat, ya, itu you get it. Nah, kalau dopamine, ini terjadi sama teman-teman yang sudah bekerja dan juga yang sudah masih belajar, tapi suka banget buat checklist, buat target, dan ketika you do the checklist di centang, waduh, rasanya puas banget. I've done this. Itu kayak ada sense of achievement. Nah, itu addicted, ya, addicted. Sama halnya juga dengan main game. Main game itu addiction karena dia menggerus dopamine. Dia menciptakan addiction. Dan it's the same with nicotine, it's the same with beer, it's the same with alcohol, and it's the same with waraholic. Waraholic itu kenapa dikatakan waraholic? Karena dia menciptakan kepuasan semu, rasa achievement, rasa mencapai sesuatu. Nah, itu didapat dari dopamine ini. Nah, yang serotonin itu hangout sama kongko, sama teman-teman. Ya, the sense of you gain, apa namanya, mendapatkan perhatian. Ini hormon serotonin yang main. Dan ketika kita dengan orang yang sangat kita sayangi pasangan kita, atau bahkan our pet, ya, anjing piaraan kita, kita peluk, kita main, dan kita ada rasa happy, itu namanya oxytocin. Nah, itu hormon of happiness. Dan all our life, manusia berjuang untuk empat hormon ini tetap pada levelnya. But unfortunately, unfortunately, ya, aku bilang unfortunately, ada hormon yang bisa mengerus empat hormon yang lain, itu namanya cortisol. Ya, cortisol itu terjadi contoh, misalnya pandemi ini. Ketika dibilang you're gonna lose your job, nah itu cortisol naik. Ujian, cortisol naik. Dimarahin atasan, nggak salah melulu kerjaannya. Kok kayaknya saya merasa salah melulu. Itu hormon cortisolmu yang sedang menguasai dirimu. Rasa anxious, belum lagi adrenalin, ya. Ada hormon adrenalin. Nah, jadi, makanya kadang-kadang kan dia bilang, ah, itu mah gampang ngomongnya. Tapi ketika gue patah hati, emang lo tahu rasanya? Kan gitu. Jadi orang kan suka ngomong kayak gitu kan. Emang lo tahu rasanya? Dan rasa itu real. Gitu. Terus misalnya kita kecewa atau apa. Terus nanti diminta, ah, udahlah, lupain aja. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh hormon-hormon ini. Nah, makanya kalau orang patah hati, kenapa dia disajikan coklat, disajikan es krim? Karena kenapa dia harus menurunkan level kortisolnya dengan dopamine? yaitu adalah gula. Gula. Gula itu adalah one of a kind of addiction. Dan kita sama sekali nggak sadar. Gula ada di mana-mana. Contohnya nasi. Bukan gula biasa ya. Karbo itu nasi. Karbo itu, karbo hidat itu is just sugar. Nah, jadi kita nggak sadar. Kita dipenuhi oleh seluruh hal itu. Dan akhirnya kita lari ke sumber-sumber eksternal itu. Kita lari. Jadi ketika kita lagi stres. The first thing that we seek, sweet drinks. Ya kan? Terus kalau lagi oyong-oyong, aduh, darahnya rendah. Udah udah kasih-kasih teh manis, teh manis. Itu apalagi orang Sunda. Wah, gila. Apalagi orang Jawa. Dibilang teh aja itu gulanya udah lima sendok. Jadi hati-hati yang memesan teh di Jawa Timur. Kamu bilang teh aja itu udah manis. Tapi kalau di Sumatera, teh itu mesti dibilang tehnya pakai gula ya. Atau di Jakarta. Manis atau tawar. Tapi kalau di Jawa Timur, teh itu udah pakai gula. Nah, itu ya. Jadi, hormon. Dan kita menghujani diri kita dengan mengobati, menyeimbangkan hormon kita. Nah, dalam perspektif Buddhism, ada yang jauh lebih dalam daripada hormon ini. Hormon ini masih layer yang ketiga. Nah, apa itu? Next slide ya. Nah, jadi, kalau kita bayangkan diri kita, itu seperti satu telur, telur ya, telur yang di sebelah kanan. Maka kita lihat, bahwa di luaran, fisik. Fisik. Ya kan? Kita kejar kebutuhan fisik. Sandang pangan papan. Kita bus di makan. Kita enggak kehujanan, enggak kepanasan. Kita ada ruang AC misalnya. Dan, kita pakai baju. Ya kan? Bajunya harus diomong ya. Karena kalau enggak, enggak pakai baju juga masalah. Nah, kemudian, kita masuk ke dalam lagi. Oh, ternyata ada yang namanya, apa, saraf itu tadi, pengambilan keputusan tadi kan. Otak kita. Kita memutuskan sesuatu dalam sehari-hari itu. Ya kan? Nah, itu dijawab sama science. Dijawabnya adalah, oh ya, you have brain, ada saraf sensor, kamu lapar, dia kirim ke otak, otak kirim ke, apa namanya, syaraf, syaraf kirim ke kaki, kaki suruh bergerak, menuju dapur, cari makan. Itu ya. Nah, kemudian, kenapa saya lapar, dan kenapa laparnya saya maunya manis, atau saya maunya asin, saya maunya hari ini, saya enggak mau makan bahkan, karena saya lagi kesel sama pasangan saya, saya enggak nafsu, karena debetan saya itu nolak saya, atau proyek saya gagal hari ini, itu hormon jatuhnya. Ya kan? Kortisolnya memang pengaruhi. Nah, kenapa sih hormon satu bisa lebih dominan dari yang lain? Itu karena pembiasaan. Pembiasaan kita dari sejak kecil, kita makannya apa, dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh bawah sadar kita. Nah, makanya ada hipnoterapi, kita berusaha menyembuhkan diri kita dengan psychology. Ya kan? Kita go to hipnoterapi, ada kita pergi bahkan ke orang pintar, kita bahkan pergi ke Feng Shui, kita bahkan pergi ke orang peramal, untuk melihat masa depan seperti apa. Nah, tapi guys, di dalam Buddhism, ada yang jauh lebih fundamental, yaitu adalah mind and mental factor. Nah, ketika seseorang dapat menguasai, memahami, merenungkan, mengkontemplasikan, mind and mental factor, dia akan bisa mencerahkan dirinya. Nah, jadi, mungkin teman-teman yang, dari awal, dengan, misalnya dengan kakak Stanley, dengan kakak Stanley, di, di, diperlihatkan filsafat, bagaimana cara melihat hidup? Nah, pada hari ini teman-teman menemukan jawabannya, ini di titiknya mana? Titik pembedanya mana dari yang lain? Ini di mind and mental factor. Bahwa, jiwa, rohani, itu dibagi-bagi lagi menjadi bagian. Nah, kita harus identifikasi hal ini semua, karena nantinya akan sangat jauh bermanfaat, pada tingkat, kedewasaan, kesiapan kita terhadap fase-fase kehidupan, ataupun bagi yang buddhist, kehidupan selanjutnya seperti apa. Nah, kita tidak, ibaratnya cangkang telur ini, itu yang, ibaratnya mungkin bukan telur, ini kayak bawang ya, sebenarnya lebih mirip bawang. Jadi, kalau kita kupas satu persatu, manusia, ya kan, esensinya yang bisa mengubah diri, dia dan nasibnya, dan seluruh orang, di semua makhluk, itu adalah di dalam dirinya. Di mana? Di mind and mental factor ini. Ini yang Buddha latih selama enam tahun, untuk menembus mind and mental factornya, sehingga dia bisa menuntaskan eksistensi dia, dan dia menjawab eksistensi yang lain. Nah, jadi jawabannya ada di diri sendiri, sangat konsisten kan. Nah, ada di mind and mental factor. Nah, tapi kan kita udah, namanya lapis-lapisannya, bentengnya kan banyak, sehingga kita kabur, terhadap apa yang terjadi, terhadap diri kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi sama diri kita. Kita lihatnya, kok hari ini saya, kayaknya kok kurang beruntung ya, atau bahkan dengan kata kasarnya, kok saya sial ya, kok sial terus. Misalnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya, we have not seek the real answer. We only seek, biasanya, di tingkat fisik and science. Ya, paling kalau sudah belajar lebih dalam hormon. Nah, kalau sudah agak-agak, ibaratnya parah, baru datangnya ke psikiater kan. Gitu. Nah, tapi secara pada umumnya, orang tidak belajar sedalam ini, sehingga dia kabur, terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Nah, saya akan tunjukkan kenapa bisa kabur. Nah, kalau lihat sebelah kiri, teman-teman sekalian, itu ada kekuasa, ada kekuatan yang lebih gede lagi, daripada hanya sekedar diri kita. Yang buletan ini, si bawang ini kan kita nih, di kita aja itu ada lima lapis kan. Fisik, science, hormon, psikologi, baru mainan mental faktor. Tapi keseluruhan ini, diatur dengan, pertama, keluarga, norma keluarga. How is our family, thinks, and do, and experience everyday, setiap hari, itu akan mempengaruhi bawah sadar kita. Kedua adalah society. Kita ada di mana? Indonesia. Kita di budaya timur. Kita bukan budaya barat, misalnya. Dan di sini, bagaimana misalnya contohnya, perempuan masih didiskriminasi, misalnya, atau laki-laki masih diberikan beban lebih, sebagai pencari nafkah. Jadi banyak ketidakseimbangan. Banyak tekanan-tekanan hidup. Dia bilangnya gitu kan. Mungkin terus gue bilang, hidup gak adil banget ya. Gitu. Itu, itu yang terjadi. Nah, setelah itu, ada nation, bangsa kita. Kita lihat ketika pilpres itu baru, baru kerasa-rasa kebangsaan itu. Atau ketika kita lagi diserang bangsa lain, kita baru merasa, kita bangsa tertentu. Gitu. Tapi yang terjadi ketika normal-normal aja, suku, suku, ras. itu yang menyebabkan banyak sekali orang yang keliru melihat fenomena sosial. Karena dia terjebak pada label-label, norma-norma, konvensi, global convention, dan akhirnya dia melupakan diri dia yang di kanan ini. We forgot ourself. Kita gak tahu siapa diri kita sebenarnya. Nah, dan akhirnya kita akan cenderung mencarinya keluar. Keluar. Dalam arti, oh, mungkin saya akan lebih happy ketika saya sudah ada lulus. Lulus kuliah. Mungkin saya akan lebih happy jika saya sudah ada pekerjaan. Mungkin saya lebih happy kalau saya tidak jomblo lagi. Ya kan? Mungkin saya akan lebih happy ketika pasangan saya selalu ada di samping saya. Mungkin saya akan lebih bahagia jika saya punya rumah. Saya punya mobil. Saya punya istana. Nah, lebih dari itu. Dari itu punya anak. So, saya punya anak. Anaknya lulus. Anaknya nikah. Anaknya ini. And we die. Inilah yang disebut lingkaran samsara. Lingkaran penderitaan. And we do this. Kalau di dalam Buddhism. Again. And again. And again. Tak ada ujungnya. Ya kan? Nah. Ketika kita lihat ini. Tak ada ujungnya. Maka di sini. Kita tergelitik untuk mencari jawaban. Berarti jawabannya di mana dong? Ya kan? Kan misalnya kita Cacimaki Jokowi. Cacimaki Presiden. Is that solving the problem? Betul. To some extent. Karena saya juga. Mantan aktivis. Saya percaya itu. Bahwa ada harus ada yang bersuara. Tapi masalahnya emosi yang tertumpuk ini. Apakah dia bisa menyelesaikan masalah? Sebenarnya enggak. Gitu. Ya kan? Nah. Jadi. Di sini bisa kita lihat bahwa. Kita. Si person ini. Dia dikuasai oleh banyak hal. Tapi apakah si person ini. Si individu ini. Kita sendiri. Secara individu. Bisa melihat lapis demi lapis. Pengaruhnya terhadap cara berpikir kita. Nah sehingga. Apakah selama ini. Kita mengumpulkan. Sebab-sebab kebahagiaan. Atau kita mengumpulkan. Sebab-sebab ketidakbahagiaan. Nah. Jadi sekarang kan. Kita bisa jawab pertanyaan itu. Jika kita. Belajar. Mind and mental factor. Karena memang kalau tanpa ini. Meditasi akan sedikit. Apa. Kosong. Kosong dalam arti kosong. Dalam arti. Buddhism. Meditasinya gak pernah kosong. Sebenarnya. Dia pasti akan ada satu objek. Karena yang namanya meditasi itu. Asal kata muas. Asal muasal katanya. Itu artinya fokus. Memfokuskan dirinya. Meditate. Ya. Jadi. Gak pernah. Jadi kalau teman-teman mendengar. Meditasi itu. Mengosongkan pikiran. It's totally wrong. Meditasi itu. Pasti dia memfokuskan pikiran. Memfokuskan pikirannya terhadap apa. Misalnya. Nafas. Gitu ya. Nafas. Nah. Nafas ini untuk meredam. Gangguan distraksi. Scientific. And hormones. Makanya dia sangat. Orang-orang yang. Dia rajin bermeditasi. Gelombang otaknya itu. Sudah ada penelitian tentang. Di. Dunia Barat. Nanti saya akan cari. Itu ya. Dia meneliti orang-orang yang suka bermeditasi. Itu memang memancarkan gelombang yang berbeda dengan orang yang biasa. Orang yang tidak melakukan meditasi. Pasti gelombangnya lebih baik. Dan pasti dia lebih eling. Ya. Lebih mawas diri. Dan dia lebih aware. Dan dia lebih mature. Secara sense. Dan secara baik penampakan. Dan juga cara penyampaiannya ya. Penampilan dia. Menurutnya. Terima kasih.